Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Anda tuliskan di kolom komentar beberapa video yang beberapa hari ini saya posting Dan pertanyaan yang akan saya jawab di video kali ini adalah pertanyaan dari Pak Joni Suharsono Pertanyaannya ini tentang plak, ya plak yang menyumbat di pembuluh darah Dan pertanyaannya, Mas Dika bagaimana caranya menghilangkan plak yang sudah terlanjur ada? Ini menarik banget, terima kasih Pak Joni Saya akan coba menjawab, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang pernah mengalami penyumbatan di pembuluh darah Tepatnya di kaki kiri saya, dan kemudian apa yang membuat saya bisa kondisinya lebih membaik Minimal berapa tahun terakhir ini nggak pernah kambuh lagi Saya akan memulainya dari proses terjadinya dulu ya Jadi sebelum gimana ngilangin yang sudah terlanjur terjadi, kita ngomongin asal-muasalnya terlebih dahulu Jadi begini Saya mengibaratkan ini adalah pembuluh darah kita ya Ini pembuluh darah kita, anggap aja begini Dan kemudian ini adalah plasma darah Jadi yang merah-merah ini adalah plasma darah Jadi darah yang mengalir di dalam pembuluh darah Nah idealnya memang seperti ini ya Tidak ada sumbatan di dalam pembuluh darah kita Dan darah kita juga Encer, banyak oksigennya, kandungan airnya juga bagus Kemudian Hormon Dan vitamin dan lain sebagainya Semuanya dalam kondisi normal Nah dia akan mulai bermasalah ketika muncul yang namanya penyumbatan Atau biasa disebut sebagai atherosclerosis Jadi saya ibaratkan seperti ini Penyumbatan itu ketika muncul sebuah area disini Oke saya kasih gini aja ya Ini area-area yang berwarna hijau ini Inilah sebenarnya penyumbatan Warna-warna hijau ini dia menyumbat Dan dia kalau didiamkan dibiarkan begitu saja Nanti lama-lama dia bisa semakin membesar Membesar Sehingga aliran darah Di pembuluh darah ini semakin menyempit Dan bahkan Bisa menutup Nah kalau sampai aliran darah ini menutup Itu pasti terjadi masalah Dan ini biasanya yang disebut sebagai Setruk ya Saya sendiri pernah mengalami dulu Ada sumbatan di pembuluh darah di kaki kiri saya Karena memang saya Kerjanya kan di internet Memang jarang-jarang bergerak Dan kerjanya duduk aja gitu Dan potensi orang yang kerjanya duduk terus itu ya Pasti sering banget bermasalah di kakinya Jadi ini menyumbat Sehingga darahnya gak bisa ngalir Itu yang membuat saya waktu itu terjatuh Pagi-pagi Dan kemudian Ketika diperiksakan ke dokter Ya Saya dibilang Kena setruk ringan Dan kemudian diperiksa lebih lanjut Akhirnya kena diabetes Nah pertanyaannya sebenarnya Aterosklerosis ini Atau sumbatan ini Ini apa sih Ya yang menyumbat itu apa sebenarnya Ya jadi Kita tarik keluar Sumbatan ini Komposisinya sebenarnya apa Ya komposisinya adalah satu Dia adalah Lemak Atau biasa disebut sebagai Triglycerid Ya Lemak atau triglycerid Kemudian Karena lemak ini Dia kan Gak Gak apa namanya Gak bisa Nyatu dengan air ya Darah itu kan termasuk air juga gitu Makanya dia dibungkus Dengan yang namanya Lipoprotein Orang kemudian menyebutnya kolesterol Jadi Kemudian disebut sebagai LDL Kolesterol LDL gitu ya Jadi yang Nyumbat Itu sebenarnya adalah Perpaduan antara lemak Dan LDL LDL itu Low Density Lipoprotein Panjangannya gitu ya Atau Gampangnya orang menyebutnya Lemak jahat gitu ya Sebenarnya gak jahat juga Dia fungsinya memang Membawa Lemak ini Untuk Menuju sel Ya Nah pertanyaannya Yang jadi pertanyaan Adalah Sebenarnya lemak ini Datangnya dari mana Ya Kok bisa Kemudian ada Di Pembulu darah Apakah lemak itu Datang dari apa yang Kita makan Atau justru Dari tempat lain Nah ini yang harus Kita pelajari terlebih dahulu Akarnya Kedatangan lemak ini Dari mana Dan seperti biasa Saya selalu memulainya Dari Kondisi Hyperglykemic Terlebih dahulu Ya Gula darahnya tinggi Di atas 125 Dan untuk Menetralisi Kelebihan gula darah ini Akhirnya tubuh Memproduksi Hormon insulin Dan kemudian Kelebihan gula Dibawa ke dalam sel Ya Dibawa ke dalam sel Sehingga darah Bisa stabil kembali Namun lama-kelamaan Karena terlalu sering Mengirimkan kelebihan gula Dalam sel Sel ini kemudian Menolak Menolak ini Dan kemudian Oleh liver Kelebihan gula ini Akan diubah menjadi Lemak Ya Jadi oleh liver Dibuat menjadi Fat Nah Fat-fat inilah Ya Begitu Liver memproduksi Fat Fat ini kan Harus disimpan Di Adipose tisu Namanya Disimpan di perut Dipokong Dan lain sebagainya Untuk sampai Kesana Lemak ini Karena dia Harus ngelewat darah Ngelewat darah Sementara Lemak dan darah itu Nggak bisa menyatu Maka liver ini Memproduksi Yang namanya LDL Ya Low dense Lipoprotein Jadi LDL ini Dia Membawa Lemak Dibawa Untuk menuju Perut Menuju Bokong Menuju Pipi Ya Dan lain sebagainya Jadi LDL Itu akan Tinggi atau tidak Tergantung dari Berapa banyak Lemak Yang diproduksi Oleh Liver Semakin banyak Liver memproduksi Lemak Maka LDL itu Semakin tinggi Jadi LDL itu Seperti gocek Ya Kalau Kelebihan gula Dari darah Menuju sel Itu dikirim Lewat gocek Drivernya Namanya insulin Kalau kelebihan Lemak Dari liver Untuk dikirim Menuju perut Dan lain sebagainya Itu Butuh gocek Dan goceknya Namanya LDL Gitu ya Jadi LDL itu Selalu Menemani Lemak Untuk dikirim Ke sel Jadi gampangannya LDL adalah Kurir yang membawa Produksi lemak Dari liver Menuju Tempat penyimpanan Lemak Di dalam perut Itu kenapa LDL disebut sebagai Lemak jahat Sebenarnya dia Gak jahat Dia fungsinya Cuma membawa Lemak aja Nah kalau Lemaknya banyak Yang diproduksi Terlalu over Maka LDLnya juga Akan semakin tinggi Nah Jadi Lemak akan ditemukan Banyak Disitu akan ditemukan LDL juga Gitu Jadi Sebenarnya dia hanya Menemani lemak aja Karena kalau Lemaknya tinggi LDLnya rendah Itu Kan berbahaya Artinya Gak cukup driver Untuk Membawa kelebihan Lemak itu Menuju sel Intinya gitu Nah Akan tetapi Ya Seharusnya Lemak ini Ketika Ngelewat Di dalam darah Dia baik-baik aja Kalau darahnya Kemudian Normal Kalau kemudian Darahnya bagus Darahnya itu Kadar gulanya Rendah Nah Karena gula Darah kita Tinggi Maka darah itu kan Bersifat seperti Karamel ya Dia Lengket Dia Karamel Dia Gampang banget Ditempelin sesuatu Nah akhirnya Banyaknya Lemak yang harus dikirim Bersama dengan LDL Bertemu dengan Darah yang lengket Darah yang mengental Nah itu yang membuat Kemudian lemak Itu akhirnya Berhenti Di Pembuluh darah Ya Jadi problemnya Pada penyumbatan ini Ada pada Dua hal Ya Ada dua hal Pertama Itu di Gula darah Kedua Ada di Fat Ada di lemak Plus LDLnya lah ya LDL itu kolesterol Anggap aja Disebutnya kolesterol Nah Jadi penyumbatan itu Terjadi Oleh Dua hal Pertama Karena gula darahnya Terlalu tinggi Sehingga lengket Dan kemudian Karena Lemak Dan LDLnya Tinggi Nah Nah ketika Ketika ditanya Mas Nika Gimana caranya Ngurangin Plak yang sudah Terlanjur Ada Maka yang bisa dilakukan Tentu adalah Dua hal Yang saya lakukan Ya Bukan yang harus dilakukan Yang saya lakukan dulu Adalah dua hal Pertama Pertama Saya membenahi Gula darah Dan Lemak ini Produksi lemaknya Berarti Saya harus Memastikan Kadar gula Di dalam darah saya Itu Low Rendah Ya Bagaimana Cara Mengatur gula darahnya Biar rendah Yang saya lakukan Waktu itu Pertama Adalah Saya Mengurangi Makanan-makanan Yang berasal dari Karbohidrat Jadi pola makan Benar-benar saya atur Saya Berhenti makan nasi Nggak makan Mie Tepung-tepungan Terus yang bergula Dan lain sebagainya Itu gula yang dari luar Dan gula yang dari dalam Karena saya waktu itu Sering banget Begadan Saya atur tuh Waktu Waktu saya tidur Saya secepat mungkin Tidur Nah dengan begitu Gula darah saya Akhirnya bisa Di bawah 80 Ya 80 mgdl Dan Saya juga Rutin Melakukan Puasa Puasa Terutama Intermittent fasting Jadi dari 8 malam Sampai jam 12 siang Saya nggak makan Saya nggak makan Yang banyak saya lakukan Justru saya minum Teh hijau Saya minum Kopi pahit Saya minum Air putih Saya minum Virgin coconut oil Gitu ya Nah pada saat Saya tidak Makan Maka Kadar gula Di dalam Barat saya Itu semakin Semakin rendah Dan kemudian Cadangan gula Di dalam tubuh saya Semakin kecil Sehingga tubuh saya Kemudian mencari Sumber bahan bakar lain Yaitu adalah Lemah Ya Lemah Lemah yang ada Di dalam badan saya sendiri Nah Sebenarnya Tubuh itu Bisa mengubah Lemah menjadi Sumber bahan bakar Itu disebut Ketosis ya Kapan-kapan kita bahas Tentang ketosis Pokoknya intinya Selain Glukosa Atau selain gula Tubuh bisa mengubah Lemah sebagai Sumber bahan bakar Prosesnya agak panjang ya Lemah akan dipecah Kemudian jadi keton Dan keton jadi energi Intinya gitu Pokoknya lemah diubah dulu Menjadi sebuah senyawa Dan itu nanti akan jadi energi Nah Ketika gula darah saya rendah Maka Darah saya ini Tidak lengket lagi Darah saya encer Darah saya bagus Oksigennya banyak Kemudian Apa namanya Dia gak lengket lagi Yang pertama ya Yang kedua Ketika saya Rajin berpuasa Dan Mengkonsumsi Makanan-makanan yang Jauh dari gula Dan lain sebagainya Tubuh saya Akhirnya bisa ketosis Yaitu bisa mengubah Lemah menjadi energi Ya Lewat serangkaian Proses yang panjang Nah Karena tubuh bisa Mengubah lemah Jadi energi Maka pelak-pelak ini Ya Pelak ini tadi kan lemah tuh Nah pelak-pelak ini Itu terurai Sendiri Terurai Dan Diubah jadi energi Ya Jadi sebelum Sebelum tubuh saya Mengambil lemah-lemah Yang ada di badan saya Yang ada di perut Dan lain sebagainya Hal pertama yang keambil itu Adalah Lemah yang ada Di dalam darah saya Yang ada di Sumbatan-sumbatan ini Jadi Sumbatan-sumbatan ini Dia meleleh lagi gitu Ini meleleh Dan diubah menjadi energi Itu yang saya lakukan Jadi Untuk Pak Johnny Gitu Kalau sudah terlanjur Minum obat Misalnya Tetap bisa Obatnya dikonsumsi Sesuai dengan saran dokter ya Kalau sehari disuruh 2 kali Ya minum aja 2 kali Kalau sehari disuruh 3 kali Ya minum aja Pokoknya nurut aja dulu Dan kemudian Boleh melakukan ini Ya Kontrol gula darahnya Tidurnya dijaga Di bawah jam 10 malam Kalau bisa jam 8 Jam 9 Itu udah tidur gitu Terus kemudian Jangan terlalu stress Dibikin nyantai Kalau terlalu stress Nanti gulanya kan tinggi gitu ya Dan kemudian Pola makannya dijaga Yang saya lakukan dulu adalah Saya stop Makan-makanan yang manis-manis Yang bergula Saya tinggal semua Saya stop makan nasi Saya stop makan mie Saya stop makan roti Dan lain sebagainya Dengan begitu Gula darah saya bisa rendah Dan ketika gula darah saya rendah Dibarengi dengan saya berpuasa Tubuh akhirnya bisa mengakses lemak Menjadi energi Sehingga lemak yang ada di Aliran-aliran darah saya Yang jadi pelak ini Dan kemudian juga Lemak yang di perut saya Dibokong dan lain sebagainya Itu ikut Terpecah Dan kemudian jadi energi Dan itu yang membuat Pelak-pelak saya Mudah-mudahan bersih Karena udah Empat tahun ini Kayaknya gak pernah Kambuh gitu ya Dan kemudian Ya berat badan saya Juga turun Ya dari dulu 96 kilo Menjadi Kalau sekarang sih Sekitar 72-73 gitu ya Dulu pernah sampai 69 Jadi terlalu kecil Ya Jadi itu Prinsip yang Bisa dilakukan Jadi tetap lanjutkan Minum obat Dan Lakukan umpaya Penjagaan-penjagaannya Seperti Ini Boleh dilakukan Dan sekitar Satu bulan lah gitu ya Nanti Pak Joni Atau kalau bisa ya Sekitar Tiga bulan gitu ya Periksa lagi Masih ada gak Pelak-pelak itu Pasti Kental gak Darahnya Kalau darahnya sudah Kemudian Lebih cernih Lebih bening gitu Nanti periksa lagi ke dokter Mudah-mudahan dokter Sudah bisa menyarankan Untuk berhenti Mengkonsumsi obat Untuk Apa sih Untuk ngilangin pelak Itu penjelasan dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat untuk Pak Joni Dan masih ada beberapa Pertanyaan Yang belum bisa Saya jawab Mudah-mudahan Besok atau lusa Akan saya jawab Sebelum saya Membuat seri video Baru tentang kolesterol Sampai jumpa di video berikutnya Saya Dika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di video berikutnya